Memiliki buah hati ialah impian setiap pasangan yang menikah. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, gak di hal yang paling ditunggu-tunggu. Hal itulah yang kini tengah dirasakan oleh aktris cantik Celine Evangelista. Setelah resmi menikah pada November 2016 lalu dengan pesinetron tampan Stephen William, Celine pun mendapatkan anugerah terindah dengan dititipkannya seorang anak yang kini tengah di dalam kandungannya. Kini Celine dan Stephen pun tengah diselimuti rasa bahagia yang tak terhingga. Nantaran tak lama lagi, hasil buat cinta keduanya akan lahir ke dunia. Musik Memasuki usia kandungan 8 bulan, Celine mengaku kandungannya dalam keadaan yang sehat. Bulan Oktober pun diprediksi menjadi bulan ia melahirkan buah hatinya yang diketahui berjenis kelamin laki-laki. Sebelum dipersunting oleh Stephen William, Celine pernah memiliki pengalaman melahirkan dengan cara operasi sesat. Namun di kehamilannya kali ini, Celine berkeinginan untuk menjadi sosok ibu dan sempurna dengan melahirkan secara normal. Maunya sih normal ya, tapi apapun yang terjadi nanti, ya nanti aja gitu. Stephen pasti nemenin lah, dari kehamilan juga sampai itu selalu ditemenin semuanya dia. Pokoknya dia ini banget, gentle banget deh. Siapa nih semuanya, udah hampir ada semuanya ya, cuma tinggal diberes-beresin, dirapi-rapin, disiap-siapin aja. Mau lahiran ya deg-degan iya, bahagia juga iya, gak sabar iya, semua serba campur aduk deh rasanya ya. Pokoknya yang paling ini sih cuma rasa gak sabarnya aja mau ngeliat baby. Stephen sih sangat siap juga ya, sangat bahagia juga, apalagi dia ya kan gak sabar banget gitu kan. Ya pengennya sih dia pengen cepet-cepet, kalau bisa langsung, kalau bisa berapa lama lagi sih lahirannya berapa lama lagi sih udah gak sabar gitu. Dengan memilih melahirkan secara normal, Selin pun rutin dengan melakukan olahraga kecil agar kandungannya senantiasa dalam keadaan sehat. Bahkan jelang hari kelahiran yang sudah tidak lama lagi, wanita kelahiran Roma Italia ini mengurungkan niatnya untuk bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri. Jadi emang harus banyak stretching, banyak jalan, kalau kata dokter gitu sih, jadi ya diikutin aja yang terbaik, yang penting sehat. Kalau mau kemana-mana maksudnya kalau keluar kota atau keluar negeri ya gak boleh dong ya, karena kan udah memasuki bulan ke-8 gitu kan, jadi harus stand by, harus banyak istirahat juga untuk bersiapan melahirkan nanti. Jadi kalau sekarang sih aku, apa ya, ya paling kalau jalan-jalan ya yang di deket-deket aja gitu, sekitar-sekitar sini-sini aja. Dati sudah mengetahui jadis kelamin sang anak, hingga kini Selin mengaku belum memiliki nama untuk buah hatinya. Bukan karena belum adanya persiapan, namun Selin masih belum bisa menentukan nama yang pas, keantaran terlalu banyak pilihan nama yang datang dari suami ataupun kedua anak perempuannya. Baby-nya kan kemarin waktu 7 bulan, waktu baby shower udah diumumin kalau baby-nya cowok. Namanya kita masih belum pasti karena pilihannya masih banyak banget kan, kayaknya pengen semua nama dimasukin jadi satu cuma gak boleh kepanjangan kan. Jadi kita masih milah-milih-milah-milih nama.